Halo semuanya, oke jadi beberapa waktu yang lalu gue sudah membuat video pembahasan mengenai sebuah film animasi yang berjudul Unicorn Wars Yes, sebuah film dengan visual yang terlihat seperti kartun anak-anak yang padahal kartun ini sangat eksplisit dan memang merupakan kartun dewasa Buat kalian yang belum menonton pembahasan itu, kalian bisa langsung melihatnya di channel youtube gue Pembahasannya ada 2 part kok, jadinya ya lumayan lah buat ngisi waktu luang kalian Nah untuk video kali ini, gue akan membuat pembahasan mengenai sebuah film animasi yang dibuat oleh kreator yang sama Yang membuat film Unicorn Wars yang berjudul Bird Boy The Forgotten Children Bird Boy The Forgotten Children merupakan sebuah film animasi yang berasal dari negara Spanyol Dan dibuat oleh orang yang sama yang membuat film Unicorn Wars yaitu Alberto Varquez Film ini bakal menceritakan kehidupan dari berbagai karakter di sebuah pulau yang baru saja mengalami bencana ledakan dasyat Yang mengakibatkan kerusakan di berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga kesehatan mental dari semua orang yang ada di dalamnya Film ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dengan budget pengeluaran sebesar 1 juta dolar dengan penghasilan hanya sekitar 54 ribu dolar saja Yap, film ini mengalami kerugian yang sangat besar yang padahal ini film memiliki cerita yang luar biasa bagus Nah fakta unik mengenai film ini adalah ternyata terdapat sebuah animasi pendek dengan judul yang sama yang bisa kalian tonton di Youtube Animasi pendek ini bertindak sebagai prequel dari film utamanya Maka dari itu buat kalian yang pengen nonton film Bird Boy, gue sangat menyarankan kalian untuk menonton film animasi pendek itu Karena animasi pendek tersebut memberikan sedikit konteks tambahan yang membuat beberapa momen ambigu yang ada di dalam film ini terkesan menjadi masuk akal Jadi ya begitulah fakta unik dan sedikit background mengenai film Bird Boy The Forgotten Children Nah lalu bagaimana dengan isi cerita pada film ini? Well film ini menceritakan kehidupan dari berbagai karakter yang tinggal di suatu pulau Dimana pada suatu waktu pulau tersebut mengalami bencana ledakan pabrik yang sangat dasyat Ledakan tersebut mengakibatkan kematian yang sangat banyak terutama untuk para karyawan yang bekerja di tempat itu Serta bencana ini juga mengubah kehidupan dari semua orang yang masih hidup di pulau tersebut Nah film ini akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan dari karakter-karakter yang berada di pulau itu Karakter pertama yang sekaligus menjadi judul pada film ini yaitu Bird Boy Nah karakter Bird Boy sendiri merupakan seorang burung anthropomorphic yang memiliki keperibadian yang sangat dingin, pendiam dan terlihat sangat suram Pada awal film ini kita sudah langsung ditunjukkan dengan kondisi dari karakter ini yang terlihat seperti tidak memiliki kehidupan Selain dari penampilannya yang terlihat berantakan, karakter Bird Boy juga digambarkan memiliki adiksi terhadap rokok dan juga obat-obatan terlarang Kita bakal seringkali diperlihatkan dengan karakter Bird Boy yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut untuk bisa meredakan masalah besar yang ia alami saat ini Masalah tersebut adalah ia memiliki semacam iblis yang ada di dalam dirinya Iblis yang ada di tubuhnya Bird Boy digambarkan sebagai sekor burung monster besar yang terlihat sangat buas dan penuh amarah Nah awalnya kita pasti bakal berpikir bahwa Bird Boy memang seperti sedang dirasuki oleh sekor iblis Namun seiring berjalanan waktu, kita akan segera menyadari bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan sebuah metafora dari masalah mental yang dialami oleh karakter ini Yes, Bird Boy sebenarnya sedang memiliki masalah dalam mengontrol emosi amarahnya atau bisa disebut sebagai anger issue Bagaimana ia bisa memiliki masalah tersebut? Well, itu semua dikarenakan kematian ayahnya yang terbilang sangat tragis Jadi pada saat Bird Boy masih kecil, ayahnya yang bernama Birdman bertugas sebagai penjaga lampu mercesuar Namun sejak ledakan besar yang menimpa pulau itu, lampu mercesuar akhirnya tidak dapat digunakan kembali dan Birdman terpaksa harus mencari kegiatan lain Ia pun memilih untuk menjadi seorang vigilante yang melakukan kebaikan dengan menyebarkan benih-benih pohon ke seluruh penjuru pulau Tapi sayangnya tindakannya ini malah salah dikira oleh para penjaga dalam menyelundupkan obat-obatan terlarang Ia pun menjadi buronan oleh para penjaga pulau hingga akhirnya ia pun tertembak mati tanpa orang-orang mengetahui tujuan sebenarnya dari ayahnya Bird Boy Nah dikarenakan hal inilah, nama Bird Boy akhirnya menjadi sangat buruk bagi semua orang yang ada di penjuru pulau Semua orang menjadi takut kepadanya dan ia pun juga diburu oleh para penjaga Hal ini pun tentu membuat Bird Boy memiliki rasa dendam yang teramat sangat terhadap kejadian ini Namun ia berusaha menekan semua kemarahan itu dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang Karena apabila ia tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut, maka Bird Boy akan berubah menjadi iblis burung yang sangat mengerikan Itulah kenapa ketika Bird Boy kembali datang ke Menara Mercusuar Ia seolah-olah melihat sekumpulan burung-burung iblis sedang bertengger di sana Yang padahal itu sebenarnya merupakan amarah yang berusaha bangkit dari tubuhnya Bird Boy Nah dari sini, kalian harusnya sudah bisa sadar bahwa film ini berusaha mengangkat tema mental health dan juga kecanduan obat-obatan terlarang Film ini bakal menunjukkan kepada kita bagaimana nasib orang-orang yang sedang mengalami masalah tersebut Yes, mereka digambarkan sebagai karakter yang terlihat kosong, corrupted, dan seperti sedang dirasuki oleh iblis Hal ini bisa kita lihat lewat dari penggambaran karakter Bird Boy Nah tapi, selain dari karakter Bird Boy, penggambaran masalah ini juga dapat kita lihat lewat cerita sampingan dari karakter lain yaitu sekor babi yang bernama Zacharias Nah jadi, karakter Zacharias digambarkan sebagai seorang nelayan yang berusaha menghidupi keluarganya Ia hanya tinggal berdua saja bersama dengan ibunya yang terlihat sedang dalam kondisi lumpuh Ia berusaha keras dalam mengumpulkan uang untuk bisa membelikan obat-obatan untuk ibunya Yang padahal sebenarnya ibunya tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut untuk penyakitnya Melainkan ia mengkonsumsi obat-obatan terlarang Hal ini pun membuat ibunya Zacharias menjadi terlihat sangat kosong sama seperti karakter Bird Boy Selain itu, kesadarannya pun juga ikut berubah menjadi seseorang yang adiksi terhadap obat-obatan dan memiliki bentuk sekor laba-laba iblis yang sangat jahat Ini bisa dibuktikan ketika Zacharias menyuntikkan obat-obatan terlarang ke tangan ibunya Dimana seketika, laba-laba ini berubah menjadi sangat kuat dan juga besar Kusuka banget sih bagaimana film ini menggambarkan isu yang sedang mereka bawa Mereka seperti tidak secara gamblang menunjukkan hal tersebut Dan sengaja memberikan gambaran yang berbeda agar kita bisa mengira dan berpikir mengenai maksud dari apa yang mereka tunjukkan Lalu ketika kita mengetahui apa maksud dari momen ini Kita pun pasti langsung bakal merasa amazed dengan konsep dan penggambaran ini Nah selain membawa isu mental health dan juga adiksi Film ini juga mengangkat mengenai isu masalah keluarga dan juga ekonomi Seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya Dampak dari ledakan pabrik yang terjadi di pulau ini Mengakibatkan perubahan kehidupan sosial dan ekonomi dari semua orang-orang yang ada di dalamnya Dan salah satu karakter yang mengalami dampak besar dari kejadian ini Adalah seekor gadis tikus yang bernama Dingki Nah jadi, Dingki ini awalnya merupakan seorang gadis yang sangat ceria Dan memiliki kehidupan yang harmonis dengan keluarganya Yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah kandungnya Dan mereka berdua sering berjalan bersama menuju tempat keseharian mereka Oh ya, by the way, cerita dari kehidupan masa lalunya Dingki ini Hanya dapat diperlihatkan pada animasi pendeknya saja ya Nah tapi, itu semua berubah ketika pabrik di mana ayahnya bekerja Mengalami ledakan yang mana ini membuat ayahnya Dingki Bersama dengan para karyawan lain harus kehilangan nyawanya Kematian ayahnya ini membuat Dingki menjadi sangat stres Hingga ia mulai sering merokok Dan hal ini pun diperparah dengan ibunya Dingki Yang memutuskan untuk menikah dengan orang lain Dingki sangat tidak suka dengan orang baru ini Hingga ia menganggap bahwa orang ini hanyalah orang asing Yang berusaha keras agar bisa menjadi bagian dari keluarganya Itulah kenapa karakter ayah tirinya Dingki Digambarkan seperti sedang mengenakan semacam penutup kepala Degat bentuk telinga tikus Karena baginya, orang ini seperti seorang imposter Yang berusaha membaur dengan keluarganya Nah selain dari ayah tirinya Dingki juga sangat tidak suka dengan adik barunya Yang merasal dari keluarga ayah tirinya Ia bahkan melihat adik barunya ini Hanya sebagai sekor hewan peliharaan saja Namun sayangnya, adik barunya ini justru mendapatkan perhatian yang lebih layak dari keluarganya Ketimbang Dingki itu sendiri Hal ini pun tentu membuat Dingki menjadi sangat tertekan Dengan kehidupan keluarganya Dan ia pun berencana untuk kabur dari pulau itu Bersama dengan kedua temannya Yaitu sekor kelinci yang bernama Sandra Dan juga sekor ubah kecil yang tidak disebutkan namanya Nah selain dari karakter Dingki Ada dua karakter lain yang digambarkan mengalami nasib yang tidak bagus Yang diakibatkan oleh bencana ledakan Kedua karakter ini adalah ayah dan anak sekor tikus Yang kesehariannya hanya mengais tembaga bekas di tumbukan sampah Nah sebenarnya kedua karakter ini Gak memiliki peran yang sangat besar Dan kehadiran mereka pada film ini Adalah hanya sebagai sudut pandang Dari orang-orang yang tinggal di area pembuangan yang penuh dengan sampah Tapi meskipun begitu Kisah dari kedua karakter ini terbilang sangat tragis Karena pada pertengahan film Mereka berdua berpapasan dengan pasangan ayah dan anak tikus lainnya Kempat karakter ini pun terlibat pertarungan Yang mengakibatkan sang ayah dari tikus hitam harus mati Sedangkan untuk sang tikus putih harus kehilangan anaknya Dikarakan tidak punya pilihan lain Sang tikus hitam kecil terpaksa harus mengikuti ayah tikus putih Jadi ya begitulah isi atau tema yang dibawa oleh film Bird Boy The Forgotten Children Yap, tema yang dibawa memang terbilang jauh lebih banyak ketimbang film Unicorn Wars Tapi sayangnya dikarenakan tema yang dibawa begitu banyak Dan mereka enggak memiliki durasi yang panjang Maka dari itu ada beberapa cerita sampingan yang kesannya kurang begitu digali Salah satu contohnya adalah dari kedua temannya Dinky Nah jadi pada film ini Kedua karakter ini seperti enggak memiliki masalah yang sama besar seperti Dinky Yang padahal sebenarnya Mereka juga memiliki masalah yang harusnya bisa lebih diperdalam Untuk karakter Sandra Kita sempat diberikan petunjuk Bahwa karakternya ini juga memiliki masalah mental Hal ini bisa dilihat dari beberapa momen Dimana Sandra seperti sedang masuk ke dalam mode iblisnya Dan terdapat beberapa bayangan iblis kelinci kecil yang seperti berusaha menghasut Sandra Nah banyak yang mengira bahwa Sandra ini sebenarnya mengidap skizofrenia Cuman untuk sekarang gue masih belum bisa memastikan hal itu Karena ya gue udah lupa gitu gejala-gejala apa yang dialami oleh orang-orang dengan penyakit ini Lalu untuk teman yang satu lagi yaitu si rubah kecil Dia sebenarnya enggak memiliki cerita yang semenarik Sandra Bahkan sifat dari karakternya sendiri terkesan kurang begitu menarik buat beberapa penonton Nah tapi ada dua hal yang gue temukan cukup menarik dari karakternya ini Yang pertama adalah dari sifat positifnya Yang sepertinya memang sengaja dibuat sebagai pencahayaan kecil dari dunia yang gelap ini Lalu yang kedua adalah dari masalah rasisme yang dialami olehnya Yap, selain dari tema-tema yang sudah gue jelaskan sebelumnya Film ini juga sebenarnya mengangkat tema rasisme Lebih tepatnya adalah dari persepsi orang-orang Mengenai rubah yang sering dianggap sebagai seseorang yang suka mencuri Yap, nasib yang dialami oleh sang rubah kecil ini Sebenarnya enggak jauh berbeda dengan karakter Bird Boy Cuman ya untuk karakter Bird Boy ini jelas mengalami nasib yang jauh lebih buruk ketimbang dirinya Nah dengan banyaknya tema yang dibawa oleh film ini Harusnya cerita ini bisa diangkat menjadi sebuah series saja Karena rasanya kalau misalnya ini dijadikan sebagai mini series ataupun full series Pastinya kita bakal mendapatkan pendalaman karakter yang lebih dalam Dari berbagai karakter yang ada di film ini Tapi terlepas dari itu semua Gue pribadi bener-bener suka banget amani film Bahkan kalau misalnya harus dibandingkan dengan Unicorn Wars Gue jauh lebih suka film ini Gue suka banget sih dengan dunia yang ditawarkan dan juga suasana yang ada di film ini Kalau misalnya film Unicorn Wars memiliki visual yang terbilang imut dan mengemaskan Namun sebenarnya kartun ini memiliki cerita yang gelap dan sadis Untuk film Bird Boy yang memiliki visual yang jauh lebih gelap dan depressing Namun dibalik itu semua terdapat beberapa momen yang terbilang sangat wholesome dan juga heartwarming Salah satu contohnya adalah hubungan antara Dinky dan juga Bird Boy Oh iya, gue lupa menyebutkan bahwa mereka berdua ini memang memiliki hubungan romansa Nah alasan kenapa gue sangat suka banget dengan hubungan mereka berdua Adalah karena hubungan mereka ini sebenarnya cukup gelap Namun gue bisa merasakan sedikit cahaya dari hubungan mereka Dinky dan Bird Boy seperti saling melengkapi satu sama lain Mereka berdua memiliki masalah masing-masing Dan hubungan keduanya hanya dibangun untuk meredakan masalah yang mereka alami Dan bukan untuk menyelesaikannya Meskipun dalam film ini kita bisa melihat bahwa Bird Boy selalu menjauhi Dinky Dan seperti tidak memperdulikannya Serta rasanya dalam hubungan ini hanya Dinky sajalah yang suka terhadap Bird Boy Namun sebenarnya Bird Boy juga suka dan sangat peduli terhadap Dinky Alasan kenapa Bird Boy selalu menjauhinya adalah karena masalah yang dialami olehnya Jauh lebih berat ketimbang Dinky Dan ia juga tidak ingin menyakitinya Hal ini bisa dilihat ketika Dinky sedang disekap oleh kawanan tikus di tempat pembuangan sampah Bird Boy langsung melepaskan semua amarah yang ada di dalam dirinya Untuk bisa melamatkan Dinky Walaupun ia sadar bahwa ia akan kehilangan kendali ketika masuk ke dalam mode itu Jalan dari hubungan mereka memang terbilang cukup berantakan dan sangat gelap Namun bagaimana hubungan mereka ini terbentuk itu benar-benar manis banget Apalagi kalau misalnya lu nonton animasi pendek Bird Boy Dimana ketika Dinky baru kehilangan ayahnya Dan kehidupannya menjadi semakin buruk Ia langsung terlihat mengenakan semacam topeng Yang mana ini menunjukkan bahwa ia telah jatuh ke dalam kehampaan Dan sudah tidak dapat mengekspresikan emosinya sama sekali Nah untungnya Bird Boy dapat melepaskan topeng tersebut Dan ia memberikan sedikit harapan bagi Dinky Untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik Hubungan mereka berdua memang jauh dari kata sempurna Bahkan gak bisa dikatakan sebagai hubungan yang baik Namun menurut gue hubungan mereka ini sangat spesial dan indah Untuk sebuah hubungan yang berjalan di dunia yang gelap dan juga rusak Nah sebelum menutup video ini Gue ingin menjelaskan apa maksud dari ending film ini Nah jadi pada klimaks cerita Ketika Dinky dan teman-temannya berhasil menemukan cara Untuk bisa pergi dari pulau Namun mereka sempat dihadang oleh para penghuni area sampah Bird Boy seketika langsung murka ketika mengetahui hal ini Ia pun segera menghabisi orang-orang ini Dengan sangat brutal Dan setelah semuanya hancur Dinky berhasil meredakan amarahnya Bird Boy Setelah itu Dinky dan teman-temannya Melanjutkan perjalanan sambil dibantu oleh Bird Boy Yang juga berhasil menyalakan lampu mercusuar Untuk menerangi jalan mereka Tapi sayangnya bencana pun datang Dengan badai yang menerjang mereka Dan situasi menjadi semakin parah Ketika Bird Boy berhasil ditembak oleh salah satu polisi amatir Bird Boy pun jatuh ke dalam laut Begitu pun juga dengan Dinky dan teman-temannya Tetapi mereka bertiga berhasil selamat Dan harapan Dinky untuk bisa pergi dari pulau akhirnya sirna Belum lagi dengan kekasihnya yang akhirnya mati Dan tubuhnya ditemukan oleh Zacharias Membuat akhir cerita pada film ini Terkesan sangat depressing Bahkan rasanya ini jauh lebih kacau Ketimbang ending dari film Unicorn Wars Tapi untungnya Ending dari film ini Ternyata memiliki akhir yang terbilang cukup bahagia Karena setelah kematian Bird Boy Dinky tiba-tiba dituntun oleh kawanan kunang-kunang Menuju tempat rahasia di hutan Dimana Bird Boy selama ini Berusaha melamatkan burung-burung dari incaran para penjaga Karena para burung ini Dipercaya telah membantu akhirnya Bird Boy Dalam menjalankan tugasnya Tempat rahasia ini bisa dibilang merupakan satu-satunya tempat Yang penuh dengan cahaya dan harapan Yang ada di pulau tersebut Dinky memang telah berpisah dengan Bird Boy Antetapi Bird Boy telah meninggalkan sebuah hadiah baginya Sebuah hadiah yang diharapkan dapat membuat hidupnya Dinky Bisa lebih baik dan lebih bersinar Kalau misalnya ending dari film Unicorn Wars Memiliki ending yang terbilang sangat gelap dan juga kacau Untuk film Bird Boy Yang memiliki ending yang juga sama-sama gelap dan depressing Namun terdapat sebuah cahaya dan harapan di dalamnya Ini adalah film yang sangat gelap Namun cukup bersinar di waktu yang bersamaan Jadi ya mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini Kalau misalnya ada kekurangan ataupun kesalahan Kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue Gue Undo Didi Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye